Jauh Subar, Salam Literasi Dalam mendukung program penguatan literasi, baca tulis dan fitur di Kabupaten Supiori yang dilaksanakan dengan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Supiori Dinas Pendidikan, UNICEF, Prudensial, dan Yayasan Rumsram Biak Numpur Kami tim fasilitator ditugaskan untuk mendampingi Bapak Ibu Guru dalam mengajar Pelajaran Bahasa Indonesia yang dipadukan dengan komponen literasi, baca tulis Namun, proses pendampingan mengalami hambatan, di mana sekolah diliburkan oleh karena pandemi Sehingga diperlukan suatu metode baru dalam membantu Bapak Ibu Guru dan orang Dalam membimbing siswa belajar dari rumah, yaitu pembuatan video tutorial Dalam literasi baca tulis kelas awal, terdapat 4 aspek yang diperlukan Yaitu aspek dengar, ucap, baca, dan tulis yang disingkat DUBT Dan ada 9 komponen literasi Yang dapat diajarkan kepada siswa Membentuk sebuah pohon 9 komponen literasi Mencakup 1. Komponen kesadaran cetak Adalah pengetahuan tentang bentuk dan fungsi dari tulisan 2. Komponen fonologi Adalah pengetahuan tentang bunyi-bunyi bahasa 3. Komponen pengetahuan abjad Adalah pengetahuan tentang huruf-huruf dalam abjad 4. Komponen fonik Adalah pengetahuan tentang penggabungan simbol-simbol huruf 5. Komponen pemahaman Adalah pengetahuan tentang cara-cara memahami bacaan 6. Komponen kosakata Adalah pengetahuan tentang makna kata-kata 7. Komponen berbicara Adalah tentang sikap presentasi 8. Komponen data bahasa Adalah pengetahuan tentang aturan-aturan bahasa yang baik dan benar 9. Komponen menulis Adalah pengetahuan tentang cara menulis yang benar Serta berfokus pada menulis permulaan Berikut adalah video tutorial tentang 1. Komponen kesadaran cetak Aturan penulisan melalui media pesan pagi 2. Komponen fonologi Pengajaran nama dan bunyi huruf Penerapan media papan bermain bunyi 3. Komponen pengetahuan abjad Cara menulis yang baik dan benar 5. Komponen pengetahuan abjad Pengajaran lagu kebun huruf Mengisi kotak kosong Dengan huruf yang tepat dan benar 4. Komponen fonik Cara penggabungan huruf Suku kata, kata, dan kalimat 5. Komponen pemahaman Mengisi peta cerita Strategi membaca bersama Strategi membaca terbimbi 6. Komponen kosa kata Jenis-jenis kata 7. Komponen berbicara Tips-tips sikap berbicara Bagi siswa kelas 3 di depan umum 8. Komponen tata bahasa Penggunaan kata ganti orang dalam pergaulan 9. Komponen menulis Cara menulis permulaan bagi siswa kelas awal Selamat menyaksikan video tutorial berikut ini Sampai selesai Kasumasa Mul��니 Takimus Yang selamat menikmati